Intro Pol, pol, poin, pisau kangguh menulis Pol, pol, poin, dati tulisan api Jumlah lagi saudaraku dalam Renungan Harian Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Untuk Renungan hari ini saya memberikan judul Pol, poin Yang didasarkan pada surat 2 Korintus pasal 8 Ayat 1 dan 2 Saudara-saudara Kami hendak memberitahukan kepada kamu Tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin Mereka kaya dalam kemurahan Saudaraku, saya yakin bahwa Anda mengenal yang namanya ballpoint Ballpoint atau dalam bahasa Inggrisnya Ballpoint pen Adalah alat tulis yang ujung matanya menggunakan bola kecil yang berputar Untuk mengontrol pengeluaran tinta kental yang disimpan dalam kolom berbentuk silinder Ujung ballpoint berupa bola kecil yang terbuat dari kuningan, baja, atau tungsten karbida Yang berdiameter antara 0,07 hingga 0,12 cm Besar diameter bola berpengaruh pada ketebalan tulisan di atas kertas Penggunaan ballpoint ini memakai prinsip-prinsip fisika Yaitu gaya gravitasi dan viskositas Viskositas sendiri adalah ukuran dari kekentalan suatu fluida, cairan, maupun gas Tinta ballpoint merupakan sacair yang memiliki viskositas cukup tinggi Ketika ballpoint tidak digunakan Maka bola di ujung ballpoint akan menahan tinta untuk keluar Apabila bola ditekan Maka terbentuk celah seperti cincin di antara silinder dan bola Nah, pada saat menulis Tentu kita akan sedikit menekan dan menggoreskan mata ballpoint di atas sebuah kertas Kala itu, bola yang berada di ujung silinder akan tertekan dan berputar Kemudian, gaya gravitasi akan memberikan sebuah tarikan pada tinta di dalam ballpoint untuk keluar Pada saat ditekan dan digesek di atas kertas inilah Tinta akan keluar dari ujung mata ballpoint sehingga kita bisa menulis Saudaraku, memerhatikan cara kerja ballpoint ini Saya jadi teringat salah satu pengalaman iman cemaat Makedonia Meski sedang menghadapi berbagai macam tekanan Namun mereka tetap mampu menjadi saluran berkat bagi cemaat Yerusalem Tentang apa yang dilakukan oleh cemaat Makedonia ini, Rasul Paulus bersaksi Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu Tentang anugerah yang diberikan kepada cemaat-cemaat di Makedonia Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan Suka cita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin Mereka kaya dalam kemurahan Ada dua frasa kalimat yang menggambarkan keadaan cemaat Makedonia Yaitu, mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan Dan mereka sangat miskin Penderitaan yang mereka alami adalah persekusi yang mereka rasakan Sebagai dampak dari keyakinan iman mereka kepada Kristus Tekanan ini tentu saja berimbas pada keadaan ekonomi Sehingga mereka menjadi sangat miskin Namun meski demikian Cemaat Makedonia tetap dapat menjadi berkat Cemaat Makedonia telah menjadi teladan yang baik bagi sesama orang Kristen Ketika ada begitu banyak orang Kristen yang memilih untuk mengeluh Atas persoalan kehidupan yang menimpa mereka Cemaat Makedonia justru tetap belajar bersyukur Ketika banyak orang lain menggunakan persoalan keterbatasan dan kemiskinan Sebagai alasan untuk tidak berbagi Cemaat Makedonia justru tetap memberi bantuan Kepada Cemaat Makedonia Saudaraku Kiranya cara kerja ballpoint ini Mengingatkan kita tentang teladan Cemaat Makedonia Dalam hal bersyukur dan berbagi Sehingga kita pun dapat belajar untuk tetap menjadi berkat Meski sedang menghadapi berbagai persoalan Lihatlah bahwa tulisan-tulisan yang bernas dan puisi-puisi yang indah Dapat lahir karena ballpoint ditekan dan digesek Oleh karena itu jangan mengeluh dan atau berdalih Tetaplah menjadi berkat Selamat berjuang Tuhan Yesus memberkati Salam guru dan keluarga Saudaraku mari kita berdoa Ya Tuhan kasih dan berkatmu begitu nyata bagi kami Oleh karena itu kami rindu ya Bapak Untuk terus menjadi saluran berkat Bagi orang-orang lain apapun keadaan kami Kiranya roh kudus menolong kami Untuk dapat mewujudkannya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton